Halo sahabat ekspirasi dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya Imadi Mardana di channel Caron Ekspirasi ya saya sedang berada di kosan saya tercinta sendiri stay at apa ya boarding house ya istilahnya boarding house ya post ya di kesempatan kali ini saya ya seperti biasa membagikan kata-kata yang semoga bisa mengekspirasi kalian semua saya bisa belajar dan ya kita sama-sama membawakan manfaat dari penggunaan sosial media maupun penggunaan internet dan semoga tidak membuang-buang kota ya ya apa yang akan saya bagikan kata-katanya ya kata-katanya adalah seperti ini hal baik yang tidak diorganisir akan kalah dengan hal buruk yang diorganisir maksudnya diorganisir itu dimanfaatkan dengan baik maksudnya diatur jadi hal baik yang tidak diatur tidak di pokoknya tidak dimanfaatkan dengan baik akan kalah dengan hal buruk yang dimanfaatkan dengan baik dan diatur maksudnya dalam hidup kita jika kita memiliki potensi memiliki suatu potensi tapi jika kita malas untuk mengembangkan malas untuk menggali potensi kita dan membuat potensi kita ini bermanfaat maka kita akan kalah dengan mereka yang potensinya kurang tetapi mereka rajin potensinya tidak ada tetapi mereka mau menggali mau mencari sebenarnya apa mampu mereka itu kita akan kalah dengan orang-orang seperti itu jadi percuma Anda memiliki ilmu yang banyak tetapi Anda tidak menerapkan ilmu Anda itu di kehidupan Anda dan membawakan manfaat untuk kehidupan di sekitar Anda jadi buat apakan ilmu direndap ilmu tidak dibagi-bagi hanya untuk sendiri bukankah ilmu itu akan lebih bermanfaat jika diterapkan jika dibagi karena orang yang ketika hidupnya membagikan ilmu dan ketika dia setelah tiada itu pasti akan diingat oh ini yang dulu mengajarkan saya tentang ini oh dia yang mengajarkan saya tentang ini sehingga saya bisa itu pasti bukan meninggalkan sebuah kesan ya meninggalkan sebuah kesan karena kita berhasil mengorganisir apa yang telah kita punya dan ini berlaku juga untuk sosial media ya dan terkait dengan berita-berita yang bohong itu jadi kalau misalnya berita yang benar itu tidak disebarkan atau kurang untuk disosialisasikan maka berita yang bohong itulah yang akan muncul dan muncul muncul terus akhirnya berita yang benar ini tidak dipercayai tidak dipercayai tetapi berita yang bohong ini malah berada di atas dan ini yang lebih dipercayai berita bohong ini sehingga inilah yang menyebabkan suatu berita bohong itu bisa menjadi kebenaran karena sering dimunculkan dan ini yang disebut dengan kebohongan menjadi kebenaran karena sering dimunculkan jadi itu terkait juga ya dengan hal baik yang kita diorganisir akan kalah dengan hal buruk yang diorganisir oke sahabat inspirasi semoga anda bisa diambil makna dan inti dari penyampaian saya ini semoga bermanfaat penjelasan saya ini saya ini juga berbagi ini berbagi kata-kata berbagi saya juga untuk saya belajar dalam berbicara karena jujur saya juga masih sulit untuk berbicara di depan orang maka dari itu saya mulai dengan belajar berbicara di depan kamera melihat muka saya sendiri dulu ya karena di kos ini saya sendiri juga oke sahabat inspirasi sampai sini saja video kali ini dan tunggu video berikutnya semoga anda tidak bosan melihat muka saya dan video yang membosankan ini tapi ya sebisa mungkin saya bagikan video yang bermanfaat ya oke sahabat inspirasi selamat pagi selamat siang dan selamat malam selamat istirahat bagi yang mau istirahat karena ini malam hari selamat menikmati